Selamat datang dalam Ternungan Mingguan di website Seminari Tinggi Santo Paulus. Hari ini bacaan berbicara tentang Yesus yang menuntut para muridnya dan orang-orang yang mengikuti dia untuk memanggul salib setiap hari dan mengikuti aku. Yesus berkata, jika engkau ingin menjadi muridku, engkau harus memanggul salib setiap hari dan mengikuti aku. Apakah arti dari memanggul salib setiap hari dan mengikuti aku? Kalau kita renungkan memanggul salib dalam arti yang luas, kita bisa mengartikan bahwa memanggul salib itu adalah konsekuensi yang kita tanggung sebagai pengikut Kristus. Yesus memberikan banyak sekali contoh-contoh bagaimana konsekuensi yang dia tanggung ketika dia mewartakan Injil. Nah, salah satu konsekuensi yang ditanggung ketika mewartakan Injil adalah yaitu mewartakan kebenaran dan keadilan. Menelayani orang miskin, memakai terlantar. Nah, yang lebih penting salah satu dari sabda yang dia sampaikan adalah yaitu Mendoakan mereka dan mengampuni mereka yang melakukan kejahatan bagaimana kita. Jadi, memakai terlantar setiap hari bisa kita artikan sebagai tindakan-tindakan kita sebagai seorang katolik. Dan melakukan apa yang sungguh-sungguh ingin kita lakukan sebagai seorang pengikut Yesus Kristus. Dan waktu itu, kalau kita teruskan bacaannya sampai bawah sebenarnya, Petrus menyangkal hal itu. Bahwa Petrus tidak mau Yesus itu direndahkan. Dan Yesus berkata, kalau engkau ingin jadi seorang yang besar, engkau harus menjadi pelayanku. Oleh karena itu, konsekuensi yang kedua adalah yaitu menjadi pelayan di antara sesama. Kalau Yesus sendiri yang sudah berada sebagai seorang guru melayani para muridnya, maka Yesus menuntut orang-orang yang mengerti dia pun melayani dia. Dan seringkali kita merasa apa ketika kita merasa tidak dihargai, kita merasa jati diri kita atau lebih dari harga diri kita terusik dan merasa orang menginjak-injak harga diri itu. Hari ini, bacaan Injil mengajak kita untuk melakukan pengorbanan di salib. Para sudah yang terkasih, semoga bacaan Injil hari ini memberi inspirasi kita untuk mau melayani sesama tanpa pamreh. Untuk mau merendahkan hati kita dari kesombongan-kesombongan yang sering kita lakukan selama ini. Dan yang terakhir, untuk mau mengampuni orang-orang yang menyalai kita pada hari ini. Doakanlah mereka semua yang Anda anggap musuh Anda. Dan doakanlah mereka yang berbuat tidak baik kepada kita. Itu salah satu usaha kita untuk memanggul salib setiap hari dalam hidup hari ini. Demikian khutbah singkat saya pada hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih.